Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutor saya Kali ini akan saya jelaskan cara menyating office dan makro supaya otomatis jalan di komputer kita Jadi kalau misalkan kita membuat aplikasi berbasis makro maka misalkan seperti ini ada kejadian seperti ini tidak muncul enable editingnya kemungkinan yang pertama adalah settingan makro yang tidak otomatis jalan cara menyatingnya adalah buka office kosongan seperti ini klik file atau home seperti ini terus option trust center trust center setting nah disini yang perlu disetting adalah di bagian makro makro disini pastikan disable with notification jadi nanti ada peringatan enable content atau tidak nah kalau seperti itu nanti bisa dijalankan terus disini di klik centang saja jadi percaya bahwa semua makro disini dalam keadaan aman kalau sudah oke kalau sudah oke kita tutup lagi lalu kita buka aplikasinya nah sekarang keluar atau mojol nah masalah yang kedua misalkan setelah tidak disetting kok belum jalan juga yang kedua kemungkinan adalah karena adanya smartdav aplikasi antivirus smartdav karena di smartdav yang sekarang di tahun 2017 ini ada fasilitas untuk mengunci makro yang ada di microsoft office nah seperti ini tampilannya jadi di smartdav di klik kanan allow windows script and office makro jadi seperti ini jadi kalau misalkan kok belum jalan juga mungkin ininya tidak dicentang nah supaya jalan otomatis smartdav ini tidak ngeblok maka klik allow windows script and office makro atau permanen kalau supaya pengen seterusnya permanen kalau misalkan sampai restart berarti yang bawah sama saja kalau kalau sudah klik ok nah maka nanti kalau yang tadinya belum muncul maka sekarang akan muncul seperti ini seperti itu jadi untuk memunculkan enable content seperti tadi bisa setting lewat office nya dan juga kalau misalkan belum muncul juga bisa menggunakan smartdav seperti ini dicentang dikasih centang semoga bermanfaat kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati